Rapat paripurna penyampaian Kupa dan PPAS HPBD tahun 2021 yang ditelar di gedung DPRD Provinsi Jambi ricu bahkan nyaris adu jotos sesama anggota Dewan. Kericuan berawal dari anggota Dewan Fauzian Sori menyampaikan interupsi yang meminta Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta penjelasan terkait penyertaan Gubernur Jambi Alharis soal adanya rencana penyertaan modal tambahan bagi Bank Jambi sebesar 40 miliar rupiah yang disampaikan dalam Kupa PPAS HPBD Perubahan. Namun anggota Dewan lainnya juga menyampaikan interupsi meminta pembahasan dibahas di dalam rapat tertutup di Komisi dan Badan Anggaran saja. Anggota Dewan meminta kepada Fauzian Sori dari Fraksi Demokrat untuk tidak cari panggung. Merasa tidak senang dengan pernyataan tersebut, Fauzian Sori menyebutkan bahwa dia mempunyai hak suara sambil mengebrak meja. Sampai Paripurna selesai kedua anggota Dewan masih memanas dan saling dorong, bahkan kedua anggota Dewan nyaris adu jotos. Namun berhasil dihentikan oleh OPD yang hadir saat Paripurna. Perbeda pendapat kali itu, ya itulah pola pikirnya ya macam-macam kan ada pikiran masing-masing. Ya apa namanya, cara pandang berbeda ya sudah biarin saya. Bagaimana dinamika, udah biasa begitu ya. Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi menyebutkan, kedua anggota Dewan sudah berdamai dan tidak ada lagi perselisihan.